Ini adalah sesi yang kita adakan secara rutin, Stony dan rekan-rekan sekalian, untuk membuka ruang diskusi yang lebih luas terhadap karya-karya yang dihasilkan oleh para dosen dan si kitas akademika di CUI. Jadi kalau Anda juga punya karya, habis menerbitkan buku, artikel, kami juga harapkan kesediainya untuk berbagi di seri diskusi kita di NBFC Book Series. Dan kali ini kita berkembira sekali dan sangat terpermak karena kita kedatangan tamu yang luar biasa, Mas Stony menulis salah satu chapter di buku yang saya kira sangat penting dan sangat timely gitu ya, dengan judul Pathways to Anthropological Futures. Sebenarnya awalnya agak kira-kira untuk diminta menemani membahas ini soal antropologi, karena saya dari HI, HI sama antropologi itu kadang-kadang kelihatan jaraknya jauh gitu ya, yang satu ngomongin hal-hal yang terlalu mengawal-awal yang besar-besar, yang satu sangat mengakar gitu ya. Tapi kemudian saya melihat bahwa memang sebenarnya ada banyak pertahutan gitu ya antara berbagai bidang imun termasuk apa yang selama ini misalnya diseterinatkan sebagai berbeda. Akhir-akhir ini saya banyak terlibat penelitian soal pelakon sawit, jadi sering ketemu sama teman-teman antropologi juga. Awalnya gara-gara isu di level diplomasi juga, tapi lama-lama kok ada yang nggak utuh kalau cuma dilihat di level antar negara, nggak utuh kalau cuma dilihat di level antara EU Indonesia, bahwa keributannya di WTO, kalau tidak melihat apa yang sebenarnya terjadi di skala yang lain, dan pertahunan antara skala itu. Akhirnya lama-lama gitu tertarik dan ya banyak ketemu sama teman-teman yang Mas Oni juga, dan teman-teman antropologi yang lain, main ke Rio, main ke Kalimantan-Tengah, jadi ketemunya anak antropologi terus. Tapi saya kira dari pengalaman itu, saya belajar bahwa HI dan saya kira banyak disiplin yang lain juga, perlu banyak belajar dari antropologi, dan hari ini saya merasa ini jadi kesempatan yang luar biasa juga buat saya untuk belajar dari refleksi Mas Oni terhadap perkembangan antropologi di Indonesia dalam gambar yang cukup panjang. Dan ini buku yang menarik, karena kalau kita baca, ini nggak cuma dari Indonesia saja, ada para penulis dari seluruh dunia, dan kalau kita lihat bukunya, Pathways to Anthropological Futures ini, dia dihubungkan dengan memberikan konteks tentang semacam decolonial turn di Amerika Serikat. Daniel Rutherford di awal misalnya memberikan pengantar soal bagaimana peristiwa Black Lives Matter itu kemudian membangkitkan kembali kesadaran bahwa cara pandang kita terhadap sesuatu yang normal, sesuatu yang kita anggap ya sudah dari sananya begitu, itu ternyata, ternyata ada banyak ketimpangan, ada banyak relasi kuasa yang mesti bertahan dalam cara kita memandang dunia, dan dengan demikian menjadi penting untuk mendengar paradigma-paradigma, cara pandang, cara pandang, yang berbeda termasuk di bidang antropologi. Dan kalau ditarik lebih luas dari refleksi Mas Oni yang saya baca, ini ada paradoks yang menarik, yang saya kira penting juga untuk jadi renungan di disiplin lain atau ilmu sosial secara umum. Antropologi di Indonesia ini kalau saya tidak salah baca, nanti dinilai Mas Oni, kalau tugas review, summary-nya salah. Tapi kalau saya tidak salah baca, beliau menceritakan bahwa bagaimana antropologi di Indonesia yang tumbuh seiring dengan perkembangan olahmanalisme, kemudian ketika antropologi Indonesia muncul, ada semangat untuk sebenarnya melawan kecenderungan kolonial itu, misalnya mengkritik perspektif modernisasi, dan seterusnya. Namun yang menarik adalah berbeda dengan yang terjadi di beberapa tempat lain, seperti India, yang mereka kemudian membangun secara sistematis perlawanan epistemologis dan ontologis terhadap cara satu bidang ilmu, dalam hal ini misalnya antropologi itu bekerja, tidak bikin masa baru atau baru, itu yang terjadi di Indonesia adalah perlawanan itu dilakukan kemudian menjadi praktis. Oh Indonesia harus dipahami dengan mencabat orang Indonesia, tapi cara memahaminya kemudian ya sudah tidak perlu membangun revolusi ontologis atau epistemologis, langsung saja praktek, tapi kita lihat apa yang terjadi di lapangan, yang kemudian digunakan justru secara praktis, misalnya untuk mendukung pembangunan. Tapi ini jadi paradoksa, ini mungkin komentar kecil, awal untuk dikomentari juga sama Mas Tony. Kan jadi agak marah kalau dia berangkat dari kritik terhadap teori modernisasi, di atas sudut pandang barat dalam memahami Indonesia, sehingga perlu kacamata Indonesia untuk melihat bagaimana masyarakat Indonesia dan mengkritik teori modernisasi misalnya, tapi ketika kemudian dia sejak dilakukan sebagai sebuah ilmu terapan untuk mendukung pembangunan, bukankah itu sebenarnya konsisten dengan teori modernisasi juga gitu ya, cuma yang melakukan orang Indonesia. Tapi kemudian ditafsirkan dalam perangka yang salah. Nah ini yang mungkin menarik juga untuk direfleksikan kemudian. Tapi yang menarik lagi, poin kedua yang saya tangkap adalah, meskipun kemudian dia berkembang lebih menjadi sebuah ilmu terapan atau kajian terapan, malah ada blessing in disguise-nya dari situ ya. Jadi ada ruang ya pengembangan ke depan yang justru kemudian lebih fleksibel. Saya kira dua poin, ini adalah dua poin yang sangat menarik dari chapter Maastoni di buku ini. Dari dua poin itu saya merefleksikan ke bidang ilmu yang lain juga penting gitu ya. Kenapa sih pengembangan ilmu pengetahuan di Indonesia itu memang biasanya jadi terapan gitu ya. Hubungan internasional juga begitu kalau kita lihat perkembangannya. Kita kemudian menjadi sangat praktis gitu. Kita tidak misalnya membangun satu epistemologi khusus yang kayak English School gitu kan atau Chicago School gitu. Tidak ada di Hope School. Kalau di sini kemudian kita terlibat banyak dalam proses pembuatan kebijakan. Pendiri HI misalnya, tiga kali jadi menteri. Tapi ini kan menunjukkan memang mungkin karakter perkembangan ilmu sosial di Indonesia itu cenderung kemudian menjadi ilmu terapan. Itu kira-kira kenapa dan apakah ini memang pathway yang harus diambil untuk ingin ilmu sosial di Indonesia. Dan demikian saya kira saya mengawali timnya memberikan beberapa pengantar untuk memprovokasi Mas Tonik membahas dengan lebih mendalam lagi charter beliau di buku Five Ways of Anthropological Future jalan-jalan menuju masa depan antropologi. Tapi saya kira masa depan antropologi ya masa depan kita semua. Terima kasih banyak. Kita berikan applaus yang meriah kepada Mas Tonik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Salam sejahtera. Salam budaya. Pertama saya ucapkan terima kasih buat MDRC yang mengundang saya. Dan kedua, tentu saja terima kasih kepada Sofwan yang mengoderatori acara ini. Saya tentu menyambut acara ini karena saya pikir ada kekurangan di fakultas kita dialog antar departemen atau antar disiplin kurang sekali. Dan akhirnya kita cing-masing seperti kakak dalam tempurung asik dengan ego masing-masing sombong dengan ego masing-masing terus dayanya dia paling penting padahal diskusi diantara disiplin itu penting sekali. Nah karena itu saya langsung menyambut bicara ini. Nah apa undangan ini gitu loh. Itu satu catatan buat saya. Dan tentu terima kasih kepada Sofwan yang tadi sudah memberi pengantar itu meskipun saya harus menyampaikan bahwa saya banyak tidak berbicara soal antropologi di Indonesia. Karena sebetulnya seperti yang disebutkan oleh Sofwan moderator tadi sebetulnya artikel saya sudah ada di dalam satu buku yang namanya Freakways to Anthropological Futures dan itu bisa di-download di Wenderkrim Foundation. Itu ada bagian forum kemudian itu download saja. Itu gratis. Tapi saya akan menimbul nanti sih kira-kira. Saya akan lebih bicara soal jalur perjalanan dari antropologi itu dan saya saya melihatnya dalam istilahnya Lango Dure gitu. Dalam durasi yang panjang. Saya mulai dari 1800 lah. Karena kenapa saya mengambil itu? Karena perkembangan ilmu pengetahuan itu proses akumulasi sebetulnya. Itu-itu gak bisa mungkin lepas dari akumulasi pemikiran sebelumnya. Jadi pendekatan yang saya ambil dalam mendiskusikan ini sifatnya kalau dalam istilah ilmiahnya historisisme. Bukan presentisme. Presentisme. Kurang lebih begitu. Historisisme itu artinya melihat karansi dari karansi dari pemikiran teoretis itu dalam konteks ini pemikiran teoretis antropologi dilihat di dalam apa ya di dalam bagaimana itu proses menjadinya dalam konteks tertentu. Proses emergency-nya kemunculannya dalam konteks tertentu. Melihat lebih melihat prosesnya. Bukan lebih melihat pemikiran itu saling bertentangan berdialog satu satu paradigm kemudian memunculkan alternatif paradigm lain alternatif paradigm lain meskipun kadang-kadang alternatif itu tidak pernah eksplisit ada. Tapi kemudian di masa depan itu menjadi mengecuat gitu dan muling itu menjadi dominan di sebing itu. Jadi saya seringkali menurut tentang kalian misalnya apa ya saya itu menurut tentangkan antara historisisme dengan presentisme terus konteks dengan analog jadi saya melihat sebagai satu konteks ada konteknya ada milionya ada social situation-nya daripada melihat pemikiran itu dianalogen dengan apa yang ada sekarang itu bukan begitu lebih melihatnya sebagai satu proses daripada satu sekuen perutahan-perkerembangan yang menuju kepada present lebih melihat emergent dipertentangkan dengan bukan sebagai agency ini tentu dari dari stalking saya mengambilnya melihatnya sebagai satu proses aktivitas pemikiran artinya thinking sebagai verb sebagai verb ya sebagai activity bukan talk sebagai noun gitu jadi jadi saya melihatnya sebagai satu apa yang masuk akal di masa itu resableness dipertentangkan dengan apa yang kita anggap sesuatu yang rasional di dalam kepakuman yang tadi ada ruang dan waktu sifatnya universal bukan begitu saya melihatnya dalam proses sebagai satu understanding daripada judgment gitu ya melihatnya sebagai satu yang ada emosional yang menjadi apa ya istilahnya afektif yang ada dalam situasi atau dalam apa guys spirit jaman itu gitu kan miliunya daripada satu yang dianggap itu seorang pemikir kemudian mengembangkan satu pemikiran punya punya asas manfaat utilitarian bukan gitu agak-agak apa yang menjadi niat seorang pemikir berkembangnya beda sekali dengan apa yang kemudian terjadi jadi dua term itu saya anggap penting itu saya tekankan disini jadi saya memanggungnya seperti saya bilang tadi adalah historisism bukan presentisme tapi tentu saja setelah melihat historisism itu dulu yang harus dilakukan melihatnya dalam pangtaik itu dulu setelah itu kita lihat baru kita bawa ke masa kini gitu kan kerangkannya itu diperut saya mudah-mudahan itu clear ya kalau antropologi kalau kita lihat dulu itu kan bermula dari laporan-laporan para musyakir penjelajah eksplorer pedagang gitu kadang-kadang itu gambaran tentang masyarakat di luar Eropa itu aneh kalau kamu suka lihat buku-buku tentang yang menjadi laporan dari para penjelajah itu nanti manusia di luar Eropa itu dibayangkan matanya di tengah satu atau matanya tiga atau kadang-kadang dia punya buntuk gitu seperti monyet gitu ya nah kira-kira Napoleon Napoleon Bonaparte setelah menumbangkan monarki di Prancis itu dan Prancis menjadi republik gitu kan dia mendirikan apa yang disebut nah bukan dia dia mengusulkan kemudian diberikan oleh Louis Prancis Prancis Jauh-Bret pada bulan Desember 1799 Society The Observators The Reformer ini saya maaf kalau bahasa Prancis saya salah tapi kalau diterjemahkan masyarakat pengamat manusia kurang lebih begitu atau impunan pengamat manusia itu dibirikan tahun 1799 pada bulan Desember dan mereka itu itu dipengaruhi oleh gagasan gagasan Trans Enlightenment dimana Declaration of Human Rights itu telah ada bahwa manusia itu pada dasarnya adalah equality dan liberty punya kebebasan dan itu menjadi menjadi semacam ideologi yang dibawa oleh oleh impunan ini jadi dia beranggapan itu sebetulnya manusia itu ya sama kalau tadinya pertanyaannya itu yang ada di kalangan masyarakat Eropa are they children of God gitu kalau mereka udah pasti jawabannya itu itu children of God itu hamba-hamba hamba gitu loh nah tapi kemudian mereka mau mengamati itu dalam konteks latar belakang dan realitas di lapangannya dan perspektifnya tentu saja adalah natural history of man itu perspektifnya ya nah subject matter dari impunan ini adalah antropologi yang sangat broke gitu ya skopnya itu sangat luas sekali dan itu awalnya itu terdiri dari para geografer dokter botanis gitu kan dan malah ada juga yang jago untuk ngegambar gambar gitu kartu apa ya selalu ngegambar kartu nih boleh saya bilang gitu ya yang kalau melihat ciri manusia dikasih gambar gitu kalau orangnya hidungnya panjang bikin gambarnya keren gitu kurang lebih begitu ya jadi dia mau memahami memahami itu atau mengamati ada gak sih di masyarakat di luar Eropa yang tersebut dengan government ada gak sih pemerintahan itu mereka mengenal kepercayaan ada agama mereka kenal gak sesuatu yang disebut agama dalam masyarakat Eropa mereka punya bahasa gak ya pertanyaannya gak aneh-aneh tapi bukan pertanyaannya aneh-aneh karena itu tadinya bukan dianggap manusia mereka punya bahasa gak mereka punya adat istiadat gak terus mereka punya budaya material gak terus bagaimana fisikologi sosial dan fisikologi individu dari masyarakat itu terus ciri-ciri fisikal dari masyarakat itu manusia disana itu bagaimana jadi seperti saya bilang tadi prospektifnya natural history of man gitu kan yang termasuk di dalamnya perbedaan-perbedaan ras dari genus manusia itu mereka perhatikan itu asal usul dan migrasi penduduk karakter fisik dan moral yang memindahkan mereka gitu ya satu sama lain dan kalau mungkin mereka juga akan mencoba melihat bentuk tangan mereka bagaimana peralatan mereka bagaimana pakaian mereka bagaimana terus produk-produk mereka itu meniapkan bagaimana gitu ini semua mengerucut kemudian kepada apa yang kita kenal dengan kajian berkenaan dengan ras gitu ya kurang lebih begitu nah ini tokoh-tokohnya ada Kofir Lamar Lamar itu yang 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 dulu pertama kali mencetuskan bahwa ciri-ciri itu bisa diwariskan di inheritance gitu dia itu menjadi pelopo dari ilmu genetika sebetulnya dia anggota dari grup ini terus Dr. Dossio Jufri St. Hillary Dr. Carbani Spinell Fort Croix Bougainville Explorer Bougainville Lepalen Linguistic Destude de Tracy Sikard dan tentu banyak lagi yang lain nah salah seorang dari mereka itu ada yang namanya Joseph Mary D. Gerando D. Gerando dia membuat semacam list list kalau zaman antropologi sekarang itu yang di antropologi terkenal kalau kamu turun kelapangan itu apa yang harus dilihat itu namanya non-inquiris in antropologi jadi apa yang harus dicari dilihat diamati diwawancara sebetulnya itu masih berlaku sampai sekarang itu jauh-jauh sebelumnya sudah dibuat oleh Joseph Mary di Gerando itu nah karakter dari para pengamat ini positifistik metodenya sangat positifistik saya bilang tadi natural history of mankind terus dalam mengamati itu semua selalu dihubungkan dengan lingkungannya gitu nah itu benar kita bisa nyebut juga outlooknya itu sangat environmentalist gitu kan terus kalau secara epistemologi mereka itu sensasionalist empiricism jadi itu itu kalau di Perancis itu kondilat kalau di Inggris itu Stuart Mills eh Jack Mills gitu kan Thomas Pope dan Hill gitu kan kurang lebih jadi kalau kita melihat satu objek di luar sana indera kita sensis itu ada ada sesuatu yang kita pangkat kemudian itu menimbulkan sensasi itu namanya sebut sensasionalist misalnya saya melihat melihat salju mata saya melihat salju itu putih betul kan my eyes sebenarnya putih ada sensasi masuk ke mata saya masuk ke dalam atak saya tapi kalau saya pegang salju itu salju itu short misalnya gitu terus saya akan bilang oh saya memberi nama itu di dalam kepala saya snow itu something tender atau short and white misalnya kayak gitu kan ya nah itu namanya sensasionalist psychology jadi pengetahuan itu datang dari sesuatu yang sangat basisnya apa namanya experience based on sensasi kita terhadap realitas kemudian itu di store di kepala kita iya pencakapan gindra itu kan itu di psikologi dan itu kemudian menjadi memori menjadi dari memori itu bisa kita recall lagi kan artinya kemudian itu bisa menjadi semacam refleksi atau bisa menjadi semacam antisipasi akan hal di masa depan dan lain-lain sebagainya yang menjadi ciri dari intelek manusia kurang lebih gitu ya dan mereka beranggapan itu semua ada di dalam umat manusia itu baik di di new world atau di eropa itu ada jadi begitu ya jadi kelompok ini perspektifnya digrandit dalam sayang tentang manusia di dalam framework biologis betulnya dan kelompok ini melihat masyarakat manusia itu sebagai sistem individu yang sifatnya atomik atomik itu satu unit satu unit yang kemudian dihimpun karena adanya semacam hukum tanda kutip newtonian gitu tentang social attraction gitu ya newtonian itu kan yang mengembangkan tentang gravity dan tentang attraction itu ya mereka memulai kajian mereka tentang gambaran yang sangat sangat diskriptik tentang lingkungan fisik ya kemudian dari dari itu beralih kepada karakteristik fisik dari individu ya kemudian dia mau melihat kekuatan badan orang disana itu bagaimana gerakannya bagaimana intensitas lapar dan hausnya bagaimana ya sangat biologikal terus bagaimana tentang kesehatan mereka tentang keberlanjutan umum panjang bagaimana dari badan mereka kemudian bergerak kepada mind kurang lebih begitu melalui sensation tadi pendekatan sensation tadi kemudian mereka mengeksplore kadang-kadang mereka mau tuh mengeksplore itu melakukan tes-tes fisiko-fisiko gitu kepada orang-orang yang mereka temuin ya dan kemudian mereka dari sensasi itu yang seperti saya bilang tadi saya cerita tadi tentang sensasi itu jadi dari sini kemudian mereka melihat sekuen genetik dari imagination attention memory false sight bahkan reflection nah kemudian setelah itu dilakukan mereka bisa menentukan posisi tepatnya dari orang ini di dalam di dalam scale dari intellectual perfection itu jadi diukur kemudian itu ya kalau yang tadinya banyak baja sekurang ruga disana kakinya empat macam-macam sekarang ini mulai empirical kurang lebih begitu tapi ya tentu dalam method itu masih natural history of man utriah tapi menurut saya itu sudah luar biasa termasuk dalam parameter sekarang itu 1800 ya nah karena ideologi seperti itu tadi saya bilang ini dibaliknya adalah ideologi republikan Perancis dengan dengan gagasan-gagasan keren enlightenment-nya himpunan ini juga membawa misi tidak hanya mencatat masyarakat di luar sana tapi ada misi filantropisnya jadi ada milat filantropis gitu dia itu karena percaya manusia itu sama semua jadi kalau mereka terbelakang gitu itu karena hal-hal yang seringkali environment atau apapun gitu kan tapi pada dasarnya mereka bisa dibantu jadi bisa extend hand gitu mereka bisa extend hand kemudian di di climb gitu di climb scale-nya gitu ke tingkat brother mereka di di apa di Eropa gitu lalu dengan kata-kata Dejerando sendiri itu kata-katanya di Dejerando sendiri saya kutip nah karena ini karena ini ada misi filantropis ekspedisi mereka itu yang dari Eropa Pakis lewat pulau Maritius Maritius di bawah Afrika terus ke Australia Tasmania dan Australia mereka itu membawa berbagai hal produk Eropa yang menurut mereka nanti akan bermanfaat sebuah orang-orang yang akan dikunjungi termasuk metal metal apa metal logami logami iya mereka beranggapan bahwa commerce adalah kunci untuk kemajuan orang-orang yang savage ini dia mempunyai perang di samping dia mempunyai peranan saintifik gitu rasional saintifik pertama perkukaran itu akan meng-create di dalam kalangan masyarakat savage ini kebutuhan baru dan desire baru dan ini akan menolong mereka akan lead mereka untuk menuju kepada stages yang lebih tinggi kemudian kata-kata di jarang itu sendiri kalau saya terima bahasa Inggris itu di bahasa Perancis itu ada saya bukunya yang saya baca bahasa Inggris always well received well created witness of our happiness our reach and at the same time at the same time our superiority perhaps they will become attached to us by gratitude and interest gitu kan they will call us to their permits to solder the router which will conduct them to our state what joy what conquest and 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 Hal itu saya bilang tadi Dipenuhi juga dengan berbagai Ternak-ternak Kayak cerita Mabino Ternak-ternak yang Bermanfaat buat masyarakat-masyarakat Mereka akan bermanfaat buat masyarakat-masyarakat Yang akan mereka Kujungin termasuk pakaian Dan berbagai hal yang lainnya Ini semua atas perintah Napoleon Agar mereka itu sebagai Duta yang datang dari Perancis Atau Eropa akan dikenali oleh orang-orang Ini dan mereka akan Yang tampak di bagi mata mereka Sebagai seseorang teman Dan seseorang yang memberi manfaat Jadi kan filantropis Jadi antropologi pada masa itu Sangat filantropis Sekarang kurang Itu ya ada plus minusnya Jadi kalau saya rekapitulasi Mereka itu Antropologi itu Unitary science of man Ini maaf saya masih panjang Mudah-mudahan berapa ya Dia itu menyatukan ilmu-ilmu yang ada itu Kemudian menjadi satu Dalam mengkaji manusia Interesnya saintifik dan filantropis Padangan dia tentang Asal-usul manusia Itu lebih monogenism Bukan polygenism Jadi seolah-olah Manusia itu Nabi Adamnya satu Kita juga boleh beranggapan Nabi Adam banyak Karena kita lain-lain Tapi maksud saya Nabi Adamnya satu Terus mereka beranggapan Kebudayaan itu adalah Progresionisme dari Terhadapan manusia Bukan sesuatu yang makin lama Makin decline dan Degranationism Dia itu menuju naik terus Karena motornya menurut mereka adalah reason Itu kan juga Gagasan dari Dari French Enlightenment Jadi kalau reason itu gak mungkin Dia harusnya naik terus Paling gak itu asumsinya dulu Ya Nah Sebetulnya Diskusi yang pada saat itu Sangat-sangat dominan Adalah isu soal itu tadi Kontroversi Manusia itu monogenism Monogenism atau polygenism Kalau saya sangat berbeda Dengan orang Afrika Sebetulnya Leluhur saya Asal-usul saya itu memang Tuhan ciptakan berbeda ya Sehingga saya lain banget gitu Misalnya kayak gitu Nah ini ditrigger oleh Oleh spikulasi yang dibuat oleh Lord Chemist Saya gak tau Caranya bacaannya bagian Saya sebutnya Lord Chemist Scottis juris dan philosopher Di tahun 1774 Dia itu bersikulasi Apakah Karena begitu terdapatnya Perbedaan dalam ras Apakah manusia itu satu ras Tanpa ada perbedaan Yang ada hanyalah Perbedaan yang sangat-sangat Internal dan climate Karena 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 cuaca aja Atau Ini juga beranggapan bahwa Impressed by the fact that Certain human tribes Divert Secara kasat mata Satu sama lain Bisa dipersandingkan ada Sangat berbeda Antara lama Yang ulama Yang ulama Datang yang ada di Tibet Di Tibet atau di Peru Maju-Iju Ya kurang lebih gitu Lama Dengan Dengan camo gitu Dengan kontak gitu Sama seperti itu Kemudian Chemist ini Berargumen Menurut dia masuk di akal Kalau Tuhan itu Tidak mungkin Membiarkan karyanya itu Tidak sempurna Kalau Tuhan malah sempurna Tidak mungkin karyanya Tidak sempurna Tidak sempurna Pada saat itu Teologi dan sayang itu Masih sangat dekat ya Dan kemudian Menciptakan Sepasang Res manusia Yang dari situ Kemudian Tidak diturunkan Gitu lah Tapi Karena dia melihat itu Apa namanya Melihat itu Lebih dipengaruhi oleh Teologi dia Kadang-kadang dia juga Masih ragu Karena kencataannya Kadang-kadang memingungkan Jika dia Di depan mata Gitu kan Jadi kalau dia Akhirnya dia menyimpulkan Kesimpulan akhirnya Kalau ada perbedaan Itu sebetulnya Tapi dia ragu Antara malajenism Atau polijenism Tapi di ujung-ujungnya Dia bilang Ya perbedaan itu Terjadi karena ada Dia sangat Kristiani Tentu kan Dia bilang Itu karena ada Punishment Divine punishment Ini kurang lebih Posisinya pada saat itu Divine punishment Karena Karena Manusia Memangkan Pelanggaran The Tower of Babel The Tower of Babel Menara Menuju surga Itu maksudnya Maksudnya pernah Melakukan kesalahan Disitu sehingga Dipanis oleh Tuhan Kurang lebih Begitu Jadi karena Dipanis Dia lebih rendah Terhadapnya Dari pada yang Tidak dipanis Kurang lebih Begitu Nah Pada saat itu Alfred Russell Wallace Itu seangkatan dengan Dawit Kurang lebih Begitu kan Pernah di Indonesia Seingat saya Karena garis Garis Wallace itu Ada di sekitar Indonesia Timur Dia pernah datang Ekspedisi Kesana Jangan-jangan Setelah Ekspedisinya Yang dilakukan oleh Napoleon tadi Ruhnya ekspedisi Itu tadi Nah Wallace bilang Sebetulnya Teori Darwin Itu bisa Memecahkan Kontrokasi ini Kontrokasi antara Monogenism Dan Polygenism Dengan Mengkombinasikan Pandangan dari Masing-masing Jadi Anggaplah Kita terasumsi Menurut-menurut dia Manusia itu Pada dasarnya Datang dari Ruh yang sama Jadi satu 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 Tapi kemudian Ya Ancestri kita yang single ini Itu Terjadi di masa yang Matlampo yang Sangat lama sekali Ya Gitu ya Pada saat Keluhur kita itu Memperoleh Kemampuan Intelektual Yang menyebabkan Mereka menjadi Human Gitu kan Jadi jauh sekali Di belakang Gitu kan Manusia Tapi kemudian Dia bilang Itu satu pandangan Monogenism Tapi kemudian Resresi yang berbeda Ini sebetulnya Pada saat itu Sudah dibedakan Karena natural selection Ingat Darwin Bahwa Darwin Beranggapan evolusi Itu kan dari Organisme yang Sangat simpel Satu itu Menjadi kompleks Gitu kan Gitu kan Nah jadi Jadi Ini Ini terjadi Perubahan Perbedaan itu Pertama kali Satu Kemudian Pada saat Dalam proses Evolusinya Dia mulai Bercabang-cabang Gitu kan Kemudian pada saat Dia mencapai Menjadi manusia Itu sudah Berbeda-beda Ngerti Awalnya satu Gitu kan Nah Jadi sekali Kemampuan Intelektual ini Diperoleh manusia Natural selection Itu berhenti Jadi Seolah-olah Manusia itu Tandinya elastis Belum manusia Seolah Antropoid Masih elastis Karena dia belum menjadi Belum final Jadinya Gitu kan Pada saat Dia mencapai Intelektual Kata Siti Yang disebut Sebagai manusia Itu dia sudah Sudah bisa Adapt to Environment And survival Of the disease Pada saat itulah Dia berhenti Dan itu menyebabkan Banyak-banyak Resist Ras Maham ya Jadi dia mengkombinasikan Kedua kali itu Mudah-mudahan cukup Pilih saya Tapi Ini saya banyak banget Soalan Katapannya Gak apa-apa Jadi Pada saat itu Ketika mereka Bicara Tentang Ras itu Mereka Tengah tahu Ini tidak Ini saya tidak Bicara soal Yang di French Antropology Tadi Ini situasi Zaman Yang ada Setelah French Antropology Permunan abad 19 Setelah 1800an Mereka Pula mencari Esensi dari Ras itu Apa sih Malah mencari Esensi Yang kita sebut Sebagai suatu Yang Per-ras itu Apa Karena manusia Dari satu Individu ke Individu lain Sangat bervariasi Gitu kan Kulit esensinya Apa Nah Mulai spekulatif Mulai spekulatif Proses seleksi Terjadi Mudahal itu Sangat subjektif Misalnya Tadinya Dilihat Color Skin Color Misalnya Kemudian Dia bergeser Yang ujung-ujungnya Ke volume otak Brain Tapi Kenapa Milih Itu Misalnya Kalau Misalnya Dari Siti Hidung Barangkali Hidung saya Sama dengan Orang Afrika Jadi saya Rasanya Masuknya Afrika Tapi Kalau dari Siti Kulit Barangkali Saya Sama dengan Mongol Harusnya Rasanya Mongol Jadi Sangat Arbitrar Sebetulnya Pilihannya Sangat Arbitrar Tapi Itu Satu Isu Yang Mereka Perdebak Untuk Menentukan Essen Di Amerika Mereka Mulai Mengkaji Anak-anak Sekolah Terus Melihat Pada saat itu Banyak Urban Migration Terus Terus Kepala Mereka Mulai Pusing Ini Kalau Terjadi Cross Breeding Orang-orang Dari Afrika Datang Ke Amerika Karena Amerika Banyak Menjengikan Dibukanya Tambang Orang Chinese Lain Datang Ini Kalau terjadi Cross Breeding Apa yang terjadi Dengan Keterunannya Itu Pertanyaan Yang Sangat Pratikel Tapi Menjadi Perdebatan Ilmiah Luar Biasa Pada saat Dan Kebanyakan Posisinya Bila Keterunan Dari Cross Breeding Ini Tidak Akan Sebaik Pasangan Masing-masing Kebanyakan Bila Begitu Termasuk Antropolog Termasuk Social Scientist Termasuk Genitation Prans Boas Sangat Memcreticize Teori Yang Formal Tentang Rasis Formalis Teori Operasi Ini Ini Nah Ini Saya Selesai Sampai Disitu Jadi Saya Bicara Soal Prince Antropology Dan Kemudian Ikutannya Kemudian Saya Lari Ketokong Antropologi Yang Dianggap Sebagai Mbaknya Antropologi Yaitu Edward Bernard Heller Dia Lahir Dari 1832 Sampai 1917 Dia Yang Dianggap Pertama Mendefinisikan Apa itu Culture Dalam Penertian Modern Tapi Sesuatu Hal Yang Berkenaan Dengan Jarak Jauh Itu Yang Sangat Lama Sekali Sering Sering Kali Yang Berkembang Lebih Banat Mitos Dari 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 Sebetulnya Definisi Tentang Kebudayaan Itu Bukan Penertian Definisi Yang Dalam Antropologi Modern Kenal Meskipun Dia Menurut Disini Culture Or Civilization Is That Complex Holes Which Includes Knowledge Belief Art Morals Love Custom And Any Other Capabilities And Habit Applied By Man As Member Of Society Jadi Kebudayaan Atau Peradaban Adalah Komplek Keseluruhan Komplek Yang Termasuk Pengetahuan Kepercayaan Seni Moral Hukum Kebiasaan Dan Kemampuan Lainnya Termasuk Kebiasaan Yang Dibeloreh Manusia Sebagai Anggota Dari Masyarakat Sebetulnya Kalau Kita Baca Bukunya Terer Secara Detil Dia Sama Posisinya Dengan Friends Sebetulnya Dia Beranggapan Ada Saitif Unity Of Mankind Dan Yang Membedakan Manusia Dengan Binata Adalah Manusia Itu Bunya Intelect Kurang lebih Sama Ya Nah Kalau Intelect Itu Yang Menjadi Driving Force Dari Kebudayaan Yang Membedakan Manusia Dengan Binatangan Adalah Intelect Dan Kalau Itu Adalah Driving Force Dari Kebudayaan Maka Kebudayaan Itu Sifatnya Progresif Bukan Bukan Dekresion Bukan Menurun Nah Tapi Definisi dia Tentang kebudayaan Kalau dia Lihat Bukunya Dia Itu Dia Kebudayaannya Itu Capitol Sebetulnya Dia Bicara Umat Manusia Sebetulnya Kalau ada Perbedaan Satu Kebudayaan Satu Scale Satu Tingkatan Peradaban Dengan Tentang Lain Dia Itu Bukan Bicara Differences In Time Bukan Dia Bicara Differences In Degree Sebetulnya Jadi Dia Bicara Man Itu Dalam Capital M Dan Dia Kebudayaannya Itu Bukan Plural Dia Similar Tidak Pernah Dia Menggunakan Kata Kebudayaan Sebagai Plural Kalau Antropologi Sekarang Itu Kebudayaan Plural Itu Relatif Relatif Dan Sangat Relatif Sangat Kontekstual Ini Absolut Absolut Terus Dia Sangat Humanistik Karena Dia Menanggap Tapi Celakanya Seringkali Antropologi Beranggap Dia Awalnya Emang Benar Dia Pertama Kali Antropologi Profesor Di Inggris Tapi Itu Lebih Bicara Peradaban Kalau Dalam Istilah Pencahan Inggris Berbicara Puncak Puncak Kebudayaan Jadi Bukan Yang 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 Tanya Tentang Macam Atau lain Yang Bukan Puncak Puncak Nah Oke Dan Kalau kita Melihat Ada Kebudayaan Atau Masyarakat Yang Repartif Terbelakang Misalnya Edithelor Akan Bilang Sebetulnya Itu Bisa Kena Hasil Dari Sesuatu Yang Diwariskan Di Masa Lampau Dari Leluhur Kita Biar Tidak Operasional Lagi Dan Funksional Lagi Dalam Respon Environment Jaman Sekarang Tapi Itu Masih Menjadi Habit Dan Sebetulnya Itu Secara Intelektual Itu Tidak Punya Pansion Lagi Bisa Itu Itu Bisa Menurut Dia Tapi Kalau Kita Mencoba Melihat Semua Item Kebudayaan Di Dunia Ini Coba Melihat Item Item Kebudayaan Misalnya Peralatan Berburu Dan Segala Macam Dan Kemudian Kita Bandingkan Kita Selalu Akan Melihat Ada Yang Analogus Yang Serupa Ditemukan Di Tempat Lain Lagi Dan Masyarakat Buah Masyarakat Tidak Berada Kontak Dia Beranggapan Itu Bukti Intelekt Itu Menemukan Sesuatu Yang Intention Yang Independent Tidak Tergantung Sama Lain Tapi Intelekt Merespon Environment Itu Membawa Ke Situ Jadi Itu Buktinya Bahwa Maksud Saya Adanya The Mental Uniformity Of Mankind Itu Jelas Itu Argumennya Ya Karena Itu Kebudayaan Dalam Panteks Ini Apa Namanya Edithelor Ini Harus Sebagai The Progress Of That Complex Call Dengan Kata Lain Itu Lebih Peradaban Dalam Jaman Sekarang Dan Untungnya Dia Menggunakan Kata Kata Or Civilization Jadi Civilization Itu Seperti Cultivation Atau Culture Itu Seperti Cultivation Jadi Dia Peradaban Yang Tinggi Itu Dan Dia Juga Cenderung Menjelaskan Berbagai Hal-hal Yang ada Dalam Kemudayaan Itu In Term Of Proses Proses Yang Sadar Conscious Dan Rasionalistik Jadi Zaman Sekarang Itu Banyak Sekali Kebudayaan Itu Sebetulnya Tidak Sadar Tidak Sadar Unconscious Jadi Kalau Manusia Primitik Itu Reason Pasti Salm Salm Itu Apa Pasti Sehat Tapi Itu Bisa Jadi Berasal Dari Premis Yang Salah Tapi Kalau Knowledge Kemudian Increase Pasti Premis Ini Akan Menjadi Sounder Dan Kemudian Mereka Bisa Mencapai Progres Pada Sesuatu Reformasi Yang Lebih Sistematis Dengan Kata Lain Etnology Untuk TEL Ini Adalah Science Of Culture Yang Secara Entesial Dia Adalah Ilmu Yang Sifatnya Reformer Meriform Itu Meriform Artinya Itu Tujuan Dia Apa Yang Direform The Eridication Of Those Elements Of The Survival Of The Unfit Jadi Yang Tadi Saya Cerita Ada Hal Yang Tidak Unfit Tapi Itu Masih Ada Nah Tujuan Antropologi Reformernya Mengenjarkan Yang Yang Dian Fit Supaya Ini Kemudian Progres Human Supplization Ini Oke Apa Lagi Maaf Ya Itu Saya Anggap Budala Panjang Jadi Para Dikmanya Taylor Ini Asozialis Hampir sama Dengan Perancis Tadi Empiristic Methodology Positivistic And Rationalistic Di Dalam Intellectual Outlook Anostic Dalam Melayu Reformis Dalam Vocational Profesional Outlook Tentang Anthropology Ya Calling Anthropology Itu Untuk Itu Di Formis Nah Sekarang Saya Pindah Ke Ini Saya Mau Bicara Toko Toko Yang Sangat Berpengaruh Dalam Anthropology Yang Berenggali Di Itu Nah Ada Orang Lain Yang Di Amerika Itu Yang Sebetulnya Keterunan Poland Poland Kemudian Ke Jerman Kemudian Pindah Ke Amerika Yahudi Namanya Franz Boas Gitu Ilmu Fisik Kemudian Dia Ketika Dia Penelitian Dilar Dia Dokter Disertasinya Mengukur Tentang Spektrum Dari Warna Dia Hasil Ukuran Dia Berbeda Hasilnya Dia Dengan Sendiri Dan Itu Sangat Tergantung Rupanya Sangat Terbantung Rupanya Kondisi Emosional Dia Dan Mute Karena Itu Dia Beranggapan Bahwa Realitas Itu Harus Dilakukan Di Cek Dan Itu Di Lapangan Bukan Relay Dan Untuk Melakukan Itu Dia Berpindah Ke Geografi Geografi Dia Melihat Cahaya Itu Bagaimana Diamatin Masyarakat Bagaimana Masyarakat Menentukan Color Warna Dan Cahaya Pada Saat Itu Dia Bingung Dia Sebagai Orang Jerman Yang dari Kecil Jerman Orang Polis Bingung Ketika Sering Bercakap Cakap Atau Mendengar Para Informan Seringkali Dia Menangkap Kata Kata Itu Contoh Gampang Misalnya Saya Informan Orang Kita Kalau Mendengar Kamu Bicara L Saya Pastikan Nangkapnya R Atau Kebalikannya Mendengarnya R Saya Dengarnya L Itu Benar Kan Realitas Sama Tapi Diserat Oleh Observer Scientist Kok Bisa Beda Jadi Sebetulnya Sesuatu Yang Objektif Di Luar Sana Itu Atau Yang Saya Dulu Paling Suka Orang Indonesia Dengar Senjata Dor Orang Bang Pasti Ada Dor Pasti Ada Bang Di Suara Itu Tapi Kamu Memilih Sesuatu Yang Paling Menjadi Kebiasaan Kamu Hasil Dari Tradisi Sebetulnya Itu Hasil Dari Tradisi Sehingga Realitas Itu Kamu Seleksi Hanya Disitu Nah Ini Dengan Modal Ini Juga Si Franz Bawas Mengkritisi Formal Rasisme Kenapa Milihnya Ini Misalnya Kalau yang Dipilih Itu Interlect Tentu Eropa Lebih Maju Daripada Kemudayaan Lain Tapi Kalau Yang Dipilih Sebagai Alat Kukurnya Adalah Misalnya Emosi Orang Dewa Eropa Lebih Bagus Memontrol Emosi Artinya Kita Lebih Baik Perhadapan Yang Zaman Sekarang Jadi Intellectual Equation Dan Emotional Equation Barang Lebih Begitu Dan Dianggap Sekarang Lebih 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 Emotional Equation Daripada Intellectual Equation Oke Jadi Dengan Dari Kayak Itulah Kemudian Dia melihat Bahwa Kebudayaan Termasuk Harus Dilihat Dalam Kontaknya Bagaimana Environment Bagaimana Proses Sejarahnya Bagaimana Psikologi Yang Terbentuk Anak-anak Termasuk Contak Antar Budaya Dan Itu Harus Dilihat Di Dalam Gestalt Pada Pada Saat Itu Terkenal Pendekatan Gestalt Jadi Itu Terkenal Dengan Paradigmen Particular History Season Ini Kurang Lebih Saya Lanjutkan Saja Setiap Kebudayaan Itu Menurut Dia Jenius Kalau Ada Unsur Dari Luar Yang Dari Luar Itu Disesuaikan Dengan Apa Yang Framework Sudah Di Dalam Menurut Dia Itu Jenius Jadi Susah Bicara Ras Tadi Yang Soal Scale Tadi Oke Ini Saya Mudah Kalau Kuliah Satu Semester Oke Kemudian Kuliah Filas Oke Oke Kemudian Ada Selanjutnya Merupakan Murid Dia Yang Leslie White Leslie White Ini Menurut Dia Sama Kebudayaan Itu Manusia Adalah Simbol Animal Simbol Itu Sesuatu Sifatnya Sosial Simbol Itu Sosial Karena Simbol Itu Kompensional Simbol Itu Kesepakatan Jadi Dia Sosial Culture Itu Adalah Pengorganisasian Dari Berbagai Gejala Yang Terdiri Dari Tindakan Objek 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 Itu Bisa Tool Bisa Think Yang Dibuat Oleh Objek Pengorganisasian Dari Gagasan Termasuk Kepercayaan Dan Pengetahuan Dan Sentimen Attitudes Dan Peli Yang Sangat Tergantung Sangat tergantung Pada Penggunaan Simbol Jadi Kesemuanya Sangat tergantung Pada Penggunaan Simbol Itulah Membedakan Manusia Dengan Binatang Membedakan Masyarakat Manusia Dengan Masyarakat Binatang Dan Cara Bekerja Kemudayaan Itu Beda Levelnya Dengan Cara Kerja Individu Masyarakat Memang Terdiri Dari Mimpinan Individu Tapi Masyarakat Tidak Sama Dengan Individu Itu Artinya Analogi Yang Paling Gampang Air Terdiri Dari Unsur Hidrogen Dan Oksigen Ketika Unsur Dua Unsur Menjadi Satu Dengan Menjadi Air Karakter Air Sangat Beda Dengan Karakter Hidrogen Sangat Beda Dengan Karakter Oksigen Jadi Air Itu Sebagai Sosial Tidak Bisa Dijelaskan Dengan Psikologi Individual Tidak Bisa Tidak Bisa Dijelaskan Dengan Sosiologi Yang Melihatnya Sebagai Relasi Sosial Jadi Dia Mau Membuat Kulture Itu Sesuatu Yang Sebagai Deneris Dan Membutuhkan Ilmu Sendiri Namanya Kultureologi Dan Peradaban Menurut Dia Tapi Leslie Watt Ini Masih Mirip Dengan Dengan Tyler Tyler Tadi Melihat Penggerak Utamanya Intellect Intellect Reason Tapi Itu Manifestasi Paling Kentaranya Di Teknologi Sebetulnya Karena Intellect Itu Paling Kelihatan Di Tool Peralatan Untuk Survival Leslie Watt Juga Melihat Yang Paling Utama Menentukan Menentukan Itu Teknologi Teknologi Itu Mendetermine Ideologi Dan Memberi Arah Dari Sistem Sosial Jadi Teknologi Itu Adalah Primary Dan Basic Untuk Kehidupan Manusia Kebudayaan Tergantung Terpada Itu Kurang Lebih Begitu Nah Jadi Saya mau Bicara Apa Kadang-kadang Saya Kelupaan Saking Banyak Oke Tapi Kebudayaan Itu Sebagai Sesuatu Yang Material Bukan Kebudayaan Itu Sebagai Suatu Spirit Sebagai Guys Sesuatu Meskipun Tentang Ide Tentang Simbol Tapi Levelnya Sesuatu Yang Material Bukan Yang Semangat Bukan Sesuatu Yang Efektif Kasus Dan Sadar Kurang Lebih Begitu Nah Ini Semua Banyak Murid-muridnya Ujung-unya J.B. Mordok J.B. Mordok Ini Sebetulah Gurunya Pencaran Ini Kurang Lebih Jadi Kemudian Kita Lihat Reformernya Ada Ini Saya Mange Cepat Harus Pelan-pelan Menulis Terus Pelan-pelan Tapi Ya Biculah Kalau Bumpat Kalau Nggak Jelas Nanti Tanya Masalah Kemudian Tapi Terdari Sejarah Yang Sepanjang Begitu Sebetulnya Masalahnya Itu Sampai Sampai Sekarang Tetap Ada Sebetulnya Saya Mengasih istilah Persisten Problems Within Dalam Antropologi Yaitu Isu Tentang Objektivisme Subjektivisme Antara Ilmu Itu Absolut Atau Relatif Harus Value Prejudgment Disiplin Engage Apakah Hanya Melisik Understanding Melisik Understanding Dan kita Adjust Our Step To It Atau Seek Explanation In order To Be Able To Control And Manipulate It Gitu 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 Pertanyaannya Sebetulnya Is Cultural Life Is Governed By The Same Natural Law Of Progress As Material Life And Is Therefore Subject Scientific Study Itu Atau Governed By Man Spiritual Ones Lies Therefore Beyond The Jurisdiction Of Science Seperti Hermonetik Hermonetik Itu Seperti Lawangnya Tyler Kalau Dalam Zaman Dulu Tapi Tentu Setelah Hermonetik Belum Ada Matthew Arnold Dan Trans Boas Kurang Lebih Gitu Nah Itu Problem Within Antropologi Sendiri Problem Without Problem In Problem Form Gitu Ya Isu Race Itu Sampai Sekarang Masih Ada Dan Itu Style Pengkajian Bisa Gaya Trans Boas Atau Gaya Paya Ya Terus Ada Masalah Ethic Ketika Melihat Pesoalan Itu Nah Bagaimana Dalam Situasi Plural Itu Web Salah Satunya Dalam Antropologi Membuat Pansi Yang Namanya Ethical Apportances Consciousness Awareness Kemudian Ada Yang First Second And Third Position Untuk Seeking A Common Grounds For Ethics In Plural Society Saya Bikin Cepat A Kemudian Masalah Anthropocene Atau Anthropologie Beyond Human Alah Anasim Dan Kalau Globalisasi Terjadi Dimana-mana Globalisasi Bisa bayang Kita bisa Analogikan Seperti roda Roda Yang sedang Menggilas Jalanan Sedang Jalan Di Satu Track Track Itu Menghasilkan Friction Friction Itu Peci Gak Gak Pernah Sama Ada Yang Bagus Ada Yang Enggak Jadi Itu Gak Pernah Sama Jadi Jadi Kita Melakukan Penelitian Itu Berlakukan Sama Semua Karena Globalisasi Itu Gak Tunggal Hasilnya Peci Tapi Dalam Situasi Ruin 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 Degas Antropologi Adalah Istilah Bian The Arts Of Nantising The Force Of Light Yang Muncul Di Dalam Ketika Itu Berbenturan Peruangan Itu Kemudian Bisa Rusak Rusak Bahkan Bisa Hancur Sama Sekali Pada Saat Hancur Itu Pasti Ada Organisme Yang Muncul Dan Bentuk Kehidupan Bagaimana Yang Muncul Itu Degas Atau Jaya Dona Harway Dona Harway Itu Manusia Itu Musuh Utamanya Adalah Karena Manusia Ngerasa Paling BF Paling Hebat Di Alam Human Exceptionality Sebetulnya Itu Yang Membuat Kehancuran Di Mana Mana Karena Dia Beranggapan Dia Paling Hebat Dia Menjadi Master Dia Boleh Melakuin Apa Aja Itu Pandangan Enlightenment Sebetulnya Itu Merusak Dan Kalau Itu Merusak Sebetulnya Sebetulnya Yang Murni Kamu Tidak Pernah Ada Kamu Becoming With Kamu Menjadi Dengan Yang Lain Jadi Kamu Manusia Sebagai Spesies Itu Adalah Companion Spesies Bersama Yang Lain Itu Etik Itu Etik Itu Gaya Etika Environment Edward Con Yang Ketika Mengkaji Masyarakat Di Peru Dia Masyarakat Itu Bersikirnya Silvan Thinking Silvan Thinking Itu Dari Forest Sebetulnya Apa Yang terjadi Di Forest Itu Organismenya Itu Sebetulnya Bekerjanya Bukan Dalam Di Organize Oleh Simbol Bukan Tapi Oleh Image Imagery Dan Pertarungannya Atau Interaksinya Lebih Flairfulness Saling Saling Bermain Kemudian Terjadi Satu Interaksi Kemudian Terjadi Koneksi Lebih Saling Meniru Sama Lain Dan Menirunya Itu Apa Yang Tidak Ada Di Dia Yang Absentia Untuk Survival Kemudian Dia Mengambil Organismenya Yang Ada Di Samping Dia Untuk Survival Diambil Alih Menang Jadi Bagian Ini Macam Ada Juga Ethics Dan Environment Gayanya Gregory Batson Dia Melihat Itu Alam Semestanya Ada Unit Salah Berinteraksi Dan Unit Itu Menjadi Output Dan Input Seperti Output Dan Input Dan Kemudian Membentuk Patterns Yang Konek Sugas Antropologi Menemukan Patterns Differences That Make A Difference Itu Yang Maksudnya Karena Ada Beda Kemudian Itu Seringkali Justru Menyebabkan Satu Realitas Baru Yang Berbeda Jadi Kalau Misalnya Saya Ini Ada Apa yang Salah Adopis Komplek Dengan Bapak Saya Atau Apapun Itu Seperti Seperti Apa Contoh Gampang Paling Ya Contoh Ilustrasi Paling Gampang Dari Dia Adalah Dolphin Dolphin Itu Pertama Kali Dilatih Oleh Trainernya Supaya Bisa Melakukan Memperagakan Tindakan Tindakannya Lompat Tinggi Itu Ada Output Dan Input Sebetulnya Pertama Kalinya Prior And Error Kalau Mencapai Suatu Tahap Dimana Dia Mau Itu Dikasih Reward Dan Reward Itu Diperkuat Lagi Sehingga Dia Menjadi Begitu Terus Tindakan Dia Ada Satu Master Dia Mau Itu Dia Sudah Dicapai Tindakan Seperti Itu Polanya Dia Kalau Itu Terlalu Monoton Dia Harus Mencari Hal Yang Lain Dibikin Stuck Dulu Output Dan Input Dicebut Stuck Kemudian Ada Namanya Double Bind Dabal Bind Itu Orang Dalam Chaos Tapi Justru Dalam Yang Gak Bisa Nyambung Ada 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 Orang Mencari Kreativitas Membuat Sesuatu Yang Baru Misalnya Harus Dikasih Dikasih Makanan Dia Gak Kasih Bingung Kan Kemudian Dia Melakukan Tindakan Yang Dapat Yang Baru Kreativitas Kreativitas Seperti Itu Seperti Simeotik Yang Dimana Tindakan Di Masa Kini Itu Bisa Meninggalkan Tresis Tresis Yang Bisa Kamu Manipulasi Untuk Sesuatu Berubah Masa Depan Itu Namanya Istilah Dia Konsep Dia Kreatura Kreatura Ini Keren banget Saya Semenarang Kamu Baca Bukunya Trigony Kurang Lebih Begitu Tapi Nah Ini Saya Cuman Mohon Maaf Saya Tahu Bagaimana Merangkaikannya Tapi Yang Saya Mau Bilang Adalah Adalah Ini Kalau Kita Mau Lihat Panjang Banyak Kebetulan Terkaitnya Kita Harus Melihat Itu Mengarah Kemana Kemungkinan Baru Muncul Apa Tapi Kita Tidak Pernah Indonesia Sainter Indonesia Jarang Punya Privilege Privilege Untuk Terus Mikir Soal Kayak Gini Kita Selalu Menjadi Pressure Oleh Sesuatu Yang Sangat Erjen Sehingga Kita Jarang Bisa Mikir Selara Pelan Pelan Jadi Jadi Kita Lebih Practical Mencari Solusi Yang Ready At Hand Tapi Akhirnya Breakthrough Rada Susah Saya Percaya Tapi Untung Yang Tadi Disampaikan Di Dalam Situasi Seperti Itu Pun Kalian Penisahan Saya Memperlihatkan Ada Ini Breakthrough Misalnya Modernisasi Itu Jangan Merusak Institusi Yang Ada Posisinya Selosumat Jani Sosiologis Misalnya Jadi Kalau Dulu Modernisasi Itu Dianggap Menyeragamkan Semuanya Institusi Yang Lama Diancurkan Bahwa Lagi Institusi Yang kita Kenal Birokrasi Modern Birokrasi Ini Enggak Sainteis Di Indonesia Seluruh Semuanya Enggak Bisa Kita Harus Membuat Modern Masyarakat Indonesia Dengan Kerja Melalui Institusi Yang Ada Ada Lagi Yang Lain Tapi Apakah Ada Term Memang Susah Tapi Barangkali Dengan Dialog Antara Disiplin Itu Bisa Kita Laku Terimakasih 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 Kita berikan Apuasa yang Mulai Luar Biasa Sekali Encikul Pendik Jadi Ada Cerita Dari Awal Sampai Refleksi Ternyata Apa yang Menjadi Perdebatan Di awal Masih Banyak Yang bertahan Dari Perdebatan Disini Baik Within Anthropology Maupun Pertanyaan Yang mungkin Bisa Direfleksikan Ke Pertanyaan Yang lebih Luas Ya Bidang-bidang Yang lebih luas Saya tadi juga Mendengarkan Mas Tony Bercerita Tadi juga Sambil Mencoba Refleksikan Paralelnya Di bidang Yang saya kaji Di hubungan Internasional Itu menarik Sekali Jadi Soal Apa Ini Kalau kita Lihat Di hari Itu Banyak Di awal Asumsi Asumsi Yang Sangat Anthroposentrik Juga Perdebatan Realis Liberal Itu kan Berawal Dari Asumsi Pencerahan Soal State Of Nature Itu Konfliktual State Of War Atau Pijara Yang Kemudian Apakah Dia membutuhkan Leviathan Yang Kuat Atau Manusia Mungkin Kemudian Membangun Kerjasama Gitu Ada Banyak Paralel Yang Menarik Yang Tadi Memunjukkan Pertanyaan Yang Juga Untuk Kita Tanya Bersama Maka Tadi Saya Menggaris Bawahi Juga Pementerian Pertama Dari Mas Tony Dan Memang Itu Tunjuan Dari Kegiatan Ini Adalah Kita Mencoba Mengbuka Dialog Yang Lebih Terbuka Antara Disiplin Lintas Disiplin Karena Barangkali Ada Pintu Pintu Lain Yang Bisa Kita Buka Dengan Mendengar Dan Melihat Dari Dekan Dekan Kira Yang Sebenarnya Ada Di Sekitar Kita Juga Tapi Gak Pernah Saling Berbicara Gak Pernah Saling Ngomong Gak Gak Tadi Saya Secara Personal Misalnya Saya Penelitian Tentang Diplomasi Kemudian Masuk Karena Hubungan Tentara Selatar Kemudian Membahas Salah satu Aspeknya Misalnya Sengketan Degang Kemudian Masuk Itu Sawit Tapi ketika Kemudian Lihat Sengketan Degang Sawit Ceritanya Gak lengkap Nih Kalau Cuma Lihat Aspek Itu Kemudian Akhirnya Ada Kebetulan Tadi Mungkin Tadi In Absence Jadi Ada Playfulness Juga Ini Anak-anak Apologi Seru Juga Kalau Saya Ikutan Main Juga Di Tempat Yang Itu Kemudian Mencari Bukannya Apa Dan Mungkin Dari Situ Kita Bisa Menemukan Baru Yang Bisa Saling Menghubungkan Satu Sama Lain Jadi Kita Berharap Bahwa Forum Ini Kita Nanti Bisa Lanjutkan Dan Menghadirkan Bahasa Yang Dari Sebut Forms Of Life Atau Forms Of New Science Forms Of New Understanding Atau Apa Nanti Namanya Saya Kira Itu Komentar Awal Dan Saya Merasa Bahwa Ada Banyak Pertanyaan Atau Komentar Feedback Dari Kawan-kawan Yang Ada Di MPRC Maupun Kawan-kawan Yang Ada Di Ruang Virtual Kita Silahkan Satu Sesi Pertama Dibuka Mau Pak 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 Silahkan Jangan Mikrofon Oke Selamat Sore Mas Taufan Dan Mas Tony Saya Nampiliki Mas Tony Lihat Mas 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 Tony Sudah Dua Tahun Mungkin Sudah Buka Buka Lagi Mas Tony Ini Perang Langsung Dampak Tuna 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 Tapi Ini Seolah Memulang lagi Mas Tony Menjelaskan Dalam Kalan Kalan Dure Dalam Waktu Yang Sangat Panjang Jadi Saya Mau Mahaminya Mas Tony Mencoba Melihat Ketika Menas Satu Kejala Misalkan Realitas Itu Dia Tidak Hanya Present Sekarang Tetapi Mencoba Melihat Dalam Kataran Menata Dan Mengkoherkan Dengan Waktu Yang Sangat Panjang Nah Dan Itu Saya Teringat Pada Sebuah Buku Yang Mas Juga Duk Asi Itu Adalah It It Chance Of Being Dan Itu Cukup Apa Namanya Infot Banat Untuk Memahami Itu Tapi Sebetulnya Yang Saya Panami Bahwa Masa Lalu Itu Yang Kita Anggap Mungkin Ada kata Pencil Lagi Yang Mas Tony Memahami Itu Sebagai Sebuah Proses Bukan SQL Jadi Semoga Yang Kita Bayangkan Sekarang Ini Sebagai Sesuatu Yang Tanda Perting Misalnya Model Apa Mungkin Itu Adalah Bagian Dari Continuity Jadi Yang Siap Pahami Dalam Tiga Pantuan Adalah Coba Melihat Apa Yang Ada Sekarang Itu Adalah Continuity Dari Yang Ada Masa Lalu Bukan Bisa Continuity Nah Pertanyaan Saya Begini Mas Di Sisi Lain Antropologi Antropologi Duga Seperti Misalnya Beberapa Tulisan Misalkan Giltz Misalnya Tetap Islam Obsess Gitu Dan Kembali Lain Menyarankan Kita Untuk Compare Compare Itu Bukan dalam Tataran Long Dure Bukan dalam Tataran Waktu Tetapi Dalam Misalnya Memlanjikan Apa yang terjadi Di Jawa Menerima Rokok Seperti Itu Saya Melihat Ada Dua Kejendelan Ada Kejendelan Sifatnya Seperti Tadi Seolah Apa Namanya Simuler Ada Mungkin Saya Salah Memaklainya Yang Satu Lagi Memaklainya Sebagai Sifatnya Partikular Dan Yang Saya Memaklainya Nanti Ini Yang Tentu Kepada Relatifisme Kebudaya Seperti Itu Mungkin Ini Mas Karena Saya Ketika Menjadi Mahdi Sematon Itu Enggak Terlalu Dipaksa Untuk Menjadi Gini Sama Gini Tapi Mencoba Menata Dan Mengoheren San Dari Luar Sana Dengan Dengan Kita Coba Ditata Begitu Terlalu Pertanyaannya Saya Melihat Dari Dari Mas Komparasi Itu Komparasi Dengan Masa Lalu Dengan Historisisme Itu Dan Ada Juga Saya Sering Bajanya Misalnya Komparasi Komparasi Itu Satu Unit Kan Antropologi Menjadi Unit Yang Kecil Untuk Menjelaskan Besar Mencoba Menjelaskan Yang Version Itu Unit Sosial Yang Satu Yang Satu Dengan Yang Lain Apa Persamaan Atau Perbejaan Kalau Menurut Pastori Kalau Pastori Sebenarnya Saya Juga Tahu Jawabannya Itu Seperti Apa Menarik Sekali Kayaknya Tadi Nyambung Dengan Cerita Soal Apakah Manusia Itu Satu Jenir Atau Manusia Itu Sebenarnya Ada Partikularitas Yang Masing-masing Yang Kemudian Yang Harus Dipahami Secara Unik Masing-masing Tapi Kalau Direksikan Ke Indonesia Saya Kira Nyambung Tadi Yang Ditanyakan Kita Lebih Banyak Tradisinya Kemudian Fokus Ke Satu-satu Gitu Ya Gak Membandingkan Gitu Ya Dan Kalau Lihat Studinya Masalah Ini Disini Dari Disini Dari Mungkin Sekalian Menambahkan Pertanyaan Kenapa Di Indonesia Yang Kemudian Dominan Kira-kira Tradisi Yang Demi Yang Itu Sambil Menunggu Kalau Ada Pertanyaan Yang Lain Atau Komentar Yang Lain Silahkan Silahkan Cue Pingkerton Baik Mas 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 Saya Mau Tanya Komentar Mas Mas Tentang Budi Maya Dimana Kita Sekarang Ini Menghabiskan Banyak Waktu Dan Itu Realitas Juga Bukan Fitit Bukan Itu Nyata Interaksi Ada Disana Tentang Kita Ada Disana Sampai Dunia Maya Menghasilkan Populisme Dimana Brexit Donald Trump Nye Sekarang Bintanya Tekan Sekarang Juga Nah Saya Mau Tanya Selalu Bagaimana Dinamika Antropologi Menghadapi Menganalisis Dari Maya Itu saja Terima kasih Terima kasih Pertanyaannya Menarik juga Karena Bicara Dunia Maya Tapi Dunia Maya Itu Nyata Jadi Definisi Maya Sediri Mungkin Agak Problematik Tapi Menarik Manusia Itu Paradoxa Identitasnya Bisa Berbeda Di dunia Nyata Dan Neri Komentar Mas Tani Bagaimana Kayaknya Kita Mulai Dulu Dari Dua Pertanyaan Pertanyaannya Berat-berat Jadi Tiga Pertanyaan Apalagi Dunia Maya Itu Dunia yang saya Baru masukin Saya bukan Generasi Millenial Jadi Saya Agak Buka Tapi Saya Berusaha Masuk Dan Saya Sebetulnya Saya Membuat Artikel Dan Terbit Di Journal How Soal Tapi Gini Ah Memang Saya Menjelaskan Tadi Dalam Melihat Realitas Saya Mulai Dengan Dulu Kita Kan Bisa Ini Cara kerja Science Itu Science Itu Work Aktivitas Ketika Kita Bekerja Tujuannya Kita Mendapat Understanding Betul Itu Tujuan Science Tapi Mendapat Berusaha Memperoleh Activity Work Kita Melakukan Pilihan Nah Sekarang Manusia Manusia Itu Yang Kita Amati Kita Mau Melihat Manusia Itu Sebagai Sesuatu Yang Konstan Di Dalam Masyarakat Misalnya Maksud saya Konstan Maksudnya Begini Individu Bisa Dilahirkan Bisa Grow Jadi Akhil Balik Kemudian Dewasa Kawin Menjadi Kemudian Meninggal Betul Jadi Individu Yang Ada Dalam Masyarakat Itu Berubah Berubah Bener kan Tapi Kalau kita melihat Masyarakat Kita bisa melihatnya Sebagai sesuatu yang Konstan Betul gak Artinya Dalam Masyarakat itu Ada peranan Banker Dalam Masyarakat itu Ada peranan Presiden Dalam Masyarakat itu Ada peranan Macam-macam Ayah Ibu Farmers Piscesian Gitu kan Tapi peranan Peranan Itu kan Konstan Saya bisa Mati Sebagai dosen Digantikan oleh Ucub Sebagai dosen Dan Kalau dia Mengisi peranan Itu Menjadi Satu Sosial Sistem Dan Itu Konstan Terus Itu Pilihan Yang dibuat Oleh Sainitis Melihat Itu Temporality Dimensionnya Dihilangkan Yang Yang penting Adalah Spatialnya Itu Maksud Saya Itu Pilihan Celakanya Antropologi Harusnya Dua Tapi Pendekatan Yang ada Terutama Functional Approach Strukturalism Yang gaya British Bukan Strukturalism Ya sebetulnya Strukturalism Perancis Juga Karena dia Melihatnya Dalam Sesuatu Yang Melampaui Time and Space Itu Universal Giner Oposisi Sesuatu Itu Ada Sesuatu Itu Kita Beri Nama Satu Kategori Karena Ada Yang Tidak Ada Misalnya Kalau Ini Struktural Perancis Lagi Ada Sebagai Satu Kategori Sebagai Satu Sistem Klasifikasi Manusia Menata Dunia Ini Karena Ada Yang Bukan Laki Ada Yang Non Laki Yang Bukan Yang Not Itu Kan Konstan Dibuat Isu Temporalitasnya Tidak Ada Sama Sekali Itu Dianggap Temporal Ada Terus Dalam Pikiran Manusia Sebagai Menata Dunia Ini Itu Pilihan Pilihan Yang Boleh Dilakukan Termasuk Juga Pansional Tadi Kalau saya Bicara Strukturalnya Perancis Pansional Oh Perangan Itu Punya Fungsi Untuk Mengintegrasi Sistem Sosialnya Kayak Gitu Orangnya Sampai Terserat Tapi Dia bisa Mengamati Itu Sebenarnya Apa namanya Kalau istilah Antropologi Ethnographic Present Tentu Ethnographic Present Ini Tidak Ada Time Tidak Ada Itu Tidak Ada Sama Sama Kali Seperti Yang saya Cerita Soal Perkembangan Teori Itu Ada Time Tidak Sebetul Tapi Ini Tidak Ada Saya Bila Rasional Saya Tidak 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 Saya Maunya Efektif Misalnya Kayak Gitu Nah Antropologi Sebetulnya Komparatifnya Harusnya Temporal Gitu Ya Dan Sepatial Jadi Apa yang terjadi Di masa kini Evolusi Itu Temporal Dan Sepatial Apa yang terjadi Di masa kini Berrelasi Dengan Masa Lampau Jadi Secara Dimensi Waktu Maupun Dimensi Tempat Ada Di Afrika Jadi 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 Dia Holistiknya Dalam dimensi Temporal Dan Sepatial Sebetulnya Itu Yang Bagus Dan Itu Yang Dilakukan Oleh Yang Namanya Sosiologi Leana Sosiologi Yang Lama Dure Itu Salah Satu Tapi Dia Mendakungkan Kedua Itu Alirannya Brudel Terus Siapa sih Waterstein Dan Sebagai macam Saya tadi Kemana Itu Menjawab Masih Tapi Maksud saya Itu Menjawab Itu Itu Pilihan Yang Memang Dipilih Pengamatnya Ketika Ilmuannya Ketika Mengamati Realitas Dan Tentu saja Itu Ada Kekurangannya Jadi Semuanya Oke Bukan Semuanya Oke Pasti Ada Kekurangan Itu Ethology Presence Itu Sekarang Dihajar Habis-habisan Dalam Antropologi Yang Kemudian Ada Ilmu Yang Namanya Historical Anthropology Melengkapi Kurang lebih Gak Oke Harusnya Karena Itu Banyak Kekurangannya Banyak Banyak Kekurangannya Nah Tadi Saya Kemana Tadi Satu Kesokin Kemana Yang Maya 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 Itu Kalau di Antropologi Kebanyakan Pemikirannya Itu Berhutang Budi Kepada 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 Kalau di Pilsafatnya Kepada Kok jadi Lupa Saya Heidegger Heidegger Ketika Nangis Tentang Teknologi Itu Yang Diambil Alih Oleh Dona Arway Dona Arway Itu Becoming With Kalau Dia Menjadi Cyborg Itu Kita Udah Nggak Ngerti Lagi Kita Bagian Diri Kita Udah Manusia Sebagai Organisme Biologis Apa Udah Menjadi Satu Dengan Cyborg Itu Sehingga Itu Kita Becoming With Dan Itu Adalah Convenience Spesies Dengan Cyborg Atau Dengan Pet Kita Jadi Convenience Spesies Kita Jadi Bukan Sesuatu Dia Jadi Keen Jadi Kerabat Kita Menjadi Bersama Dia Ada Output Dan Input Dan Yang Namanya Purity Itu Nggak Ada Nggak Pernah Ada Selalu Di dalam Tubuh Kita Selalu Ada Kuman Virus Bahkan Lebih Besar Tosinya Virus Dan Kuman Kuman Daripada Organisme Kita Yang Anggap Pure Tapi Itu Tidak Pernah Ada Dalam Realitas Jadi Menjadi Bersama Itulah Jadi Memang Memang Virtual Itu Menjadi Bagian Real kita Itu Emang Gak Bisa Ditolak Karena Udah Portable Sifatnya Udah Ready at hand Di Tangan Kamu Kamu Susah Banget Lepas Dari Handphone Itu Udah Udah Bagian Part Of Your Body Jadi Doxic Jadi Jadi Kamu Menjadi Satu Dengan Itu Jadi Gimana Memang Meskipun Zaman Dulu Itu Dianggap Ngarin Jadi Real Kamu Becoming Ben Itu Udah Menjadi Bagian Dari Kamu Dan Itu Ini Gampang Jawabannya Saya Nulis Itu Nanti Mudah-mudahan Bulan Depan Kita Nanti Terbit Saya Bicara Soal Apa Ya Saya Lupa Judulnya Jadi Tentang Virtual Reality Adakah Subject Hood Di Virtual Reality Mudah-mudahan Itu Real Atau Sesuatu Yang Bukan Posisi Saya Itu Gitu Bertamudi Kepada Heidegger Dan Kepada Harui Kurang lebih Begitu Bukan Cuma Yang Nyata Dan Yang Susah Batasnya Bahkan Manusia Yang Bukan Manusia Itu Batasnya Sudah Dikamik Menarik Menarik Sekali Saya Kira Menarik Sekali Tadi Saya Sampai Bingung Bawa komentar Apa Saking Wow Gitu Ya Karena Kemudian Ada Banyak Juga Yang Bisa Direfleksikan Untuk Pertanyaan Pertanyaan Lain Di Tempat Lain Misalnya Apa Misalnya Yang Mungkin Soal Becoming Witter Langsung Kejambur Saat Konsekuensinya Apa Misalnya Cara Cara Kita Berpikir Tentang Geopolitik Gitu Ya Geopolitik Asumsi Kan Berangkat Dari Asumsi Bahwa manusia Itu Self-preserving Mau survive Tapi Setelah Dibikir Itu Jangan-jangan Ada Menurut Non-manusia Juga Dalam Proses Itu Kalau Dan Yang Itu Musuh Itu Tadi Human Asepsionality Itu Musuh Yang Harus Dari Itu Posisi Etika Tulisannya Terus Diskusi Mas Tani Harus Bagi-bagi Banyak Buku Ya Saya Ini Banyak yang harus Dibaca Mungkin teman-teman Tidak merasa demikian Tapi Sambil Nunggu Dikasih Buku Usaha Mas Tadi Kita Tunggu Pertanyaan Dulu Dari Teman-teman Yang lain Atau Komentar Yang lain Tadi Kebanyakan Masih dari Para Kerabat Antropologi Kayaknya Perlu juga Dari Yang lain Kalau ada Tapi Gak dilarang juga Dari Teman-teman Antropologi Kalau masih ada Silahkan Belum ada Dari Internet Dari Dunia Maya Belum ada Oke Kalau Tidak ada Mungkin Kita Akan Akhiri Tiga Ini Memang Sudah Waktunya Tapi Mungkin Kami Berikan Waktu Kepada Mas Untuk Memberikan Penutup Mungkin Rekomendasi Bacaan Apa Aja Biar Semua Tadi Kita Bisa Tindak Lanjut Karena Saking Terpanah Tidak 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 Mau Kormulasikan Pertanyaan Itu Susah Saya Ngeliat Semacam Apa Ya Terlisan Gregory Belson Dia Mencoba Menjadi Pionir Untuk Untuk Mengintegrasikan Bebagai Disiplin Kebagai Sesuatu Yang kita Barangkali Sebut Science Of Life Jadi Buat Saya Itu Menarik Banyak Menarik Banyak Karena Dia Bermula Sebagai Cyber Netic Kemudian Dia Biologist Kemudian Dia Antropologist Kembali Kembali Ke Cyber Metik Yang Komunikasi Penelitian Terakhir Tentang Dolby Jadi Wah Itu Orang Genius Apa Gila Udah Gak Jelas Bedanya Tapi Pemikirannya Luar Biasa Dan Saya Kadang 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 Gila Saya Coba Antropologi Bisa Menuju Ke sana Harapan Menggabungkan Menggabungkan Geografi Tentang Landscape Tentang Tanah Geodesi Ideologi Antropology Geology Mengamati Persoalan Persoalan Masalah Urgent Tapi Gregory Benson Beri jalan Meskipun Belum Tulitas Clip War Girl Dengan Tulisannya Cultural Influence Menurut saya Itu Memberi jalan Meskipun Belum Banyak Hal Yang Masih Dilakukan Jadi Saya Banyak Ter-inspire Kira-kira Begitu Dan Tulisan Gregory Benson Itu Dialog Ada Dialog Dengan Anaknya Untuk Melihat Masalah Masalah Jadi Tulisannya Seperti Dialog Memang Dialog Imajin Antara Dia Dengan Anak Dalam Menganalisa Satu Masalah Depan Mata Mereka Jadi Menarik Menarik Oh Luar Bisa Step To The Ecology Of Mind Step To Ecology Of Mind Gitu Barang Lebih Itu Buku Klasik Kira-kira Itu Sudah Sudah Saya ingat Terima kasih Banyak Saya kira Kita Berdiskusi Banyak Dan Pajang Tentang Apa Perkembangan Kebiasan Antropologi Dan Ilmu Antropologi Sendiri Yang Menurut saya Kemudian Bisa direfasikan Untuk Bidang Kajian kita Yang Lain Kalau Kita Lihat Tadi Sebenarnya Nama-nama Yang Disitu Juga Nama-nama Yang Sering Disitu Juga Disiplin Yang Menunjukkan Bahwa Mungkin Memang Sekat Sekat Disiplin Itu Memang Perlu Dilormati Sesekali Atau Bahkan Setiap Kali Ketika Kita Kemudian Perlu Membuka Jalan-jalan Baru Untuk Mendapatkan Pemahaman Yang Lebih Baik Tentang Sesuatu Terima Kasih Banyak Mas Bani Telah Bersamai Kita Hari Ini Dan Terima Kasih Juga Teman-teman Yang Ada Di MBRC Hari Ini Semoga Ini Menjadi Pemicu Untuk Diskusi-diskusi Lanjutan Yang Lebih Luas Pemicu Untuk Membaca Nama-nama Yang Disebut Tadi Dan Buku Yang Disebut Dan Barangkali Kemudian Dari Situlah Kita Menemukan Pathway For Future Anthropology Atau Indonesian Anthropology Atau Bahkan Gak Cuma Anthropology Tapi Science Of Life Sesuatu Yang Lebih Luas Kita Tunggu Hasilnya Karena Ini Tadi Bukan Sesuatu Yang Sifatnya Sekuensial Atau Terputus Dari Satu Tahap Ketahap Lain Barangkali Yang Kita Lakukan Hari Ini Akan Berkontribusi Dalam Pengunculan Satu Bagasan Besar Dari Salah Satu Di antara Masa yang akan datang Yang kita akan tunggu Nanti Karya-karyanya Terima kasih Sampai jumpa lagi